Setelah kesuksesan Striderverse di DCEU, Zack Snyder akhirnya comeback dan siap memulai cinematic universe baru lewat franchise film terbarunya di Netflix, Rebel Moon, yang bakal membawa kita ke sebuah galaksi baru dan petualangan luar angkasa epik yang gak kalah seru dari Star Wars. Kebetulan, BCU diajak ke Tokyo buat datang ke acara premiere film Rebel Moon dan bertemu langsung sama Zack Snyder dan para cast dari film ini. Kita juga ngobrol-ngobrol langsung sama Zack Snyder, Sofia Bautela, dan Ed Scrain, yang videonya bisa kalian tonton juga di channel ini. Nah, biar kalian gak bingung pas nonton filmnya, tonton dulu video ini karena disini gue bakal ngasih kalian gambaran dan hal-hal menarik dari film Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. So, langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe! Rebel Moon adalah sebuah film epic space opera buatan Zack Snyder yang bakal membawa penontonnya ke sebuah dunia yang penuh dengan petualangan, konflik, dan romansa, sekaligus menghadirkan kisah-kisah heroik dan magis dari para karakter-karakter unik yang ceritanya menarik buat diikuti. Film Rebel Moon disutradare langsung sama Zack Snyder yang juga terlibat sebagai penulis naskah dan sinematografer dari film ini seperti yang dia sebelumnya lakukan di film Army of the Dead. Zack juga dibantu sama beberapa kru yang bertalenta seperti Gerd Johnstead, penulis film 300, dan Shea Hatton, penulis dari film Army of the Dead yang sudah membantu Zack dalam pembuatan naskah film Rebel Moon ini. Di sisi lain, untuk urusan scoring film ini, Zack mempercayakan Tom Hockenberg yang sebelumnya menggarap scoring untuk film Batman vs Superman Dawn of Justice dan juga Justice League. Film ini juga diprodusori sama Deborah Snyder, istrinya Zack Snyder, dan Weasley Collar dari production house The Stone Quarry yang sebelumnya menghandle beberapa filmnya Zack Snyder. Dan juga ada Eric Newman dari production house Grand Electric sebagai produser. Rebel Moon sendiri awalnya bermula dari idenya Zack Snyder untuk membuat film Star Wars tentang seorang mantan anggota Galactic Empire yang berjuang melawan pemerintahan korup di sebuah planet di galaksi. Dimana dalam prosesnya, karakter ini nantinya bakal berpetualang bersama beberapa kesatria yang punya karakteristiknya masing-masing. Ide dari film ini banyak terinspirasi dari beberapa film space opera seperti Star Wars dan Dune. Dan juga beberapa film legend lainnya seperti Seven Samurai karya Akira Kurosawa yang mengilhami Zack Snyder untuk membentuk struktur cerita dan konsep Rebel Moon. Lalu ada juga film The Dirty Dozen yang menginspirasi unsur politik dan perang di film Rebel Moon ini. Dan film Brazil yang menginspirasi Zack Snyder untuk membuat dua versi dari film Rebel Moon yaitu film family friendly dan dewasa. Dan film animasi heavy metal yang menginspirasi unsur cerita yang dark, erotik, dan steampunk dari film Rebel Moon ini. Di tahun 2012, Zack Snyder sendiri sempat mengusulkan ide Rebel Moon ke lukas film yang saat itu baru aja diakuisisi oleh Disney. Tapi karena konsep dan nuansa dari film ini yang begitu dark dan dewasa, ida ini akhirnya ditolak sama Disney. Karena tidak cocok dengan universe-nya Star Wars yang family friendly. Setelah dari Disney, Zack juga sempat beberapa kali menawarkan ide Rebel Moon ini untuk jadi film dan video game di Warner Bros. Tapi ditolak juga. Film ini baru mendapatkan titik terang setelah Zack Snyder membuat film zombie Army of the Dead dan Army of the Thief di Netflix. Dimana dia akhirnya berhasil mempropose dan mendapatkan kesempatan untuk mengadaptasi ide Rebel Moon-nya di Netflix. Yang kedepannya bukan hanya akan menjadi film teaterikal tapi juga rencananya bakal diadaptasi untuk menjadi film animasi, seris, video game, novel, dan juga komik. Film Rebel Moon pertama kali di-anounce di bulan November 2021 dengan Sofia Boutella yang resmi dikonfirmasi sebagai karakter utamanya. Perulah di April 2022, proses produksi film ini dimulai dan berakhir di Desember 2022 yang syutingnya kebanyakan dilakukan di California. Cerita Rebel Moon basically punya naskah yang mencapai 216 halaman dan menghabiskan waktu syuting setidaknya 153 hari. Zack Snyder sendiri bahkan membuat sketsa lebih dari 4.000 gambar yang menunjukkan dengan jelas seluruh dunia dan karakter yang ada di Rebel Moon. Ini sebagai panduan visual untuk menghidupkan film ini. Saking niatnya film ini, pihak studio bahkan membuat sebuah ladang gandum seluas 3,64 hektare, sungai buatan di tengah pegunungan, desa-desa besar yang terinspirasi dari desa Viking, dan satu pesawat door ship sungguhan sebagai set dan properti dari film ini. Melihat potensi besar dari film Rebel Moon, Netflix sendiri memutuskan untuk membagi film ini menjadi dua bagian. Bagian pertama berjudul Rebel Moon Part 1 A Child of Fire yang akan menceritakan orijin dari si main karakter, Cora, dan setup cerita untuk konflik yang muncul di film ini. Sedangkan bagian kedua berjudul Rebel Moon Part 2 The Scargiver yang akan menceritakan perlawanan Cora dan teman-temannya melawan kekaisaran korup dan tiran di galaksi Mother World. Rebel Moon Part 1 A Child of Fire bakal punya durasi sekitar 134 menit atau 2 jam 14 menit dan bisa di-streaming mulai tanggal 22 Desember 2023. Sedangkan Part 2-nya, Rebel Moon Part 2 The Scargiver dijadwalkan untuk dirilis di tanggal 19 April 2024 mendatang. Gak cuma itu, masing-masing dari film ini nantinya juga bakal tersedia dalam dua versi. Yaitu versi PG-13 yang family-friendly dan versi Director's Cut dengan rating R-rated dan Extended Cut sekitar 1 jam lebih lama. Dimana Director's Cut untuk film Rebel Moon Part 1 ini bakal mulai di-streaming di awal 2024 di Netflix. Cast and Character Film ini dibintangi sama berbagai aktor ternama dari berbagai negara dan genre seperti Sofia Bautela yang berperan sebagai Cora, si main karakter yang diceritakan sebagai mantan tentara Imperium yang mengumpulkan para pejuang dari seluruh galaksi untuk melawan pemerintahan tiran di Mother World. Ada Jimon Honsu sebagai Titus, mantan General Imperium yang melit kelompok perlawanan kekaisaran Mother World. Selanjutnya ada Charlie Hunnam sebagai Kai, mercenaris dan pilot Starship yang di-hire Cora. Lalu ada Michelle Huseman sebagai Gunnar, seorang petani di koloni planet Veld dan teman dari Cora yang ikut dalam petualangannya untuk melawan Mother World. Stas Nair sebagai Tarak, mantan bangsawan yang jadi penempa dan punya kemampuan untuk bonding dengan hewan yang akhirnya direkrut Cora. Lalu ada Baeduna sebagai Nemesis, cyborg ahli pedang yang juga direkrut sama Cora. Ray Fisher sebagai Darian Blood X, warrior yang melit kelompok pemberontakan melawan kekaisaran Mother World dan juga direkrut sama Cora. Cleopatra Coleman sebagai Devra Blood X, adiknya Darian yang juga direkrut sama Cora. E. Davy sebagai Milius, seorang pengungsi dan kesatria yang direkrut Cora. Anthony Hopkins sebagai Jimmy, keturunan terakhir dari Rush Robot yang melindungi Raja Kekaisaran Galactic Mother World yang akhirnya diperintahkan oleh Imperium untuk menjadi buru saat Imperium mulai menjajah planet Veld. Jenna Melon sebagai Harmada, monster laba-laba humanoid yang meneror desa penambang di planet Dagus. Frafri sebagai Regen Balisarius, pemimpin tiran dari Kekaisaran Mother World yang juga punya kekuasaan untuk mengatur pasukan Intergalactic Imperium. Ed Srein sebagai Ethicus Noble, tangan kanan Balisarius dan jenderal dari pasukan Imperium. Ingvar Sigurdsson sebagai Hagen, temannya Cora. Charlotte Maggie sebagai Sam, seorang petani dari Veld yang berteman dengan Jimmy dan menerima semua outsider yang datang ke desanya. Dan terakhir, Corey Stoll sebagai Sindri, kepala desa dari planet Veld. Storyline Film Rebel Moon mengambil setting di sebuah Kekaisaran Galaksi fiksi bernama Mother World yang awalnya dipimpin sama seorang Noble King yang dijuluki sebagai The King of the Galactic Empire. Dimana dalam kekuasaannya, dia juga dibantu sama penerus sekaligus keponakannya bernama Princess Issa yang bermimpi untuk membuat sebuah era perdamaian dan kemakmuran di seluruh galaksi. Sayangnya, itu nggak terwujud setelah pasukan anti-kekaisaran menyerang dan membunuh Raja beserta sebagian besar keluarga kerajaan. In the end, yang tersisa hanyalah putra raja yaitu Balisarius yang kemudian menjadi raja baru dari Kekaisaran Mother World. Saat menjadi raja, Balisarius akhirnya membentuk sebuah pasukan militer intergalaktik bernama Imperium dan mengubah Kekaisaran Mother World menjadi sebuah pemerintahan militeristik yang tiran dan punya tujuan untuk menaklukkan dunia baru lewat pasukan Imperium. Nah, film Rebel Moon sendiri bakal berfokus kepada main karakternya, Korra, yang dulu diceritakan sebagai tentara dari Imperium. Tapi, karena sebuah kejadian, Korra akhirnya kabur dan memilih untuk hidup damai sebagai seorang petani di sebuah planet bernama Veld. Tapi semuanya berubah ketika pasukan Imperium yang dipimpin sama Admiral Ethicus Noble yang datang ke Veld dan berusaha menjajah planet ini untuk mendapatkan pasokan makanan untuk Imperium. Dalam prosesnya, Korra akhirnya harus berkonflik dengan Imperium setelah dia membunuh sekelompok tentara Imperium yang berusaha melecehkan seorang gadis setempat yang bernama Sam. Karena konflik ini dan melihat penjajahan Imperium di Veld, Korra akhirnya tergerak untuk memulai perjalanannya di galaksi untuk mengumpulkan para pejuang untuk melawan tirani Motherworld dan Imperium. Dimana dalam perjalanannya, Korra bakal berpetualangan bersama dengan temannya Gunnar dan seorang mercenaris bernama Kai yang di-hire Korra. Di petualangannya ini, Korra sendiri bakal merekrut berbagai pejuang di galaksi dengan background dan keunikan mereka masing-masing. Seperti Titus, mantan General Imperium, Nemesis, seorang cyborg ahli pedang, Darian Blood X, leader dari kelompok rebel Black Mountain di planet Shashu, Jimmy, robot cerdas mantan penjaga keluarga kerajaan, Tarak, mantan bangsawan yang punya keahlian untuk bonding dengan berbagai macam hewan dan masih banyak yang lainnya. Rebel Moon Part 1 A Child of Fire bakal lebih berfokus menceritakan tentang asal-usul dari Korra dan petualangannya di galaksi untuk merekrut para pejuang yang bakal melawan kekaisaran Motherworld dan Imperium. Sedangkan bagian kedua, Rebel Moon Part 2 The Scargiver bakal menceritakan perang besar antar kekaisaran Motherworld dengan kelompok rebellion yang dibentuk sama Korra. FYI, kalau merefer ke pernyataannya Zack Snyder di berbagai media, dia sendiri mengkonfirmasi kalau film Rebel Moon ini berada di universe yang sama dengan film Zack Snyder lainnya, yaitu Army of the Dead. So, bukan gak mungkin kedepannya di film Army of the Dead 2 atau di film selanjutnya dari Rebel Moon, kita bakal melihat crossover atau dimension-manion sedikit antar universe zombie-nya Army of the Dead dan juga universe galaksi Rebel Moon ini. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum menonton film Rebel Moon Part 1 A Child of Fire. Kalau kalian nanti udah nonton filmnya, kalian boleh kasih rating atau review dan share pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram RekdaNut Universe karena kita juga bikin konten di sana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, and until next time, keep exploring the Moldiverse. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax